Baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait fonsi pertama, yaitu kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Contohnya seperti MMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kaum feminis. Kaum feminis itu adalah kaum yang menyuarakan kesetaraan gender. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tema kali ini, saya setuju bahwa meskipun adanya kesetaraan gender, tapi tidak dalam semua hal. Seperti dalam olahraga baku hantam ini, contohnya dalam MMA, tidak bisa disetarakan antara perempuan dan laki-laki. Karena apa? Karena olahraga baku hantam, seperti contohnya MMA ini, adalah olahraga kontak langsung yang diperbolehkan dengan segala teknik serangan tanpa senjata dan harus mematuhi aturan MMA selaku penyelenggara kegiatan olahraga baku hantam tersebut. Nah, tetapi, meskipun adanya aturan-aturan yang dibuat oleh MMA, terkait serangan dan sebagainya, larangan serangan terhadap berbagai-bagian tubuh dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa aturan-aturan tersebut akan dilanggar oleh si petarung. Apalagi pertarungan antara, contoh, laki-laki dan perempuan. Itu sangat berbahaya sekali. Seperti contoh menyerang ke arah selangkangan, menyerang ke arah bagian dada, dan sebagainya. Karena apa? Karena kekuatan fisik antara perempuan dengan laki-laki itu sangat berbeda. Kemudian, faktor tingkat kesulitan permainan olahraga yang harus melibatkan koordinasi, keterampilan, yang harus melibatkan fisik itu, menurut saya bagi perempuan itu sangat-sangat tidak dianjurkan, karena akan menyebabkan kerugian bagi fisiknya itu sendiri. Kemudian, bagi faktor kesehatan sendiri, itu bisa terjadinya luka dalam, serius, cedera. Seperti contohnya, kan MMA itu bentuknya pertarungan bebas ya. Seperti bisa contoh menyerang ke arah sensitif, atau menyerang ke arah perut, bagian dada, yang dapat menyebabkan luka-luka serius. Atau bahkan bisa menyebabkan nantinya resiko bagi masa depan si perempuan tersebut. Kemudian, ditakutkan terjadinya pelecehan seksual. Mengapa? Karena apabila pertarungan bebas yang menuntut kesetaraan gender, pertarungan antara melibatkan perempuan di sini, dikhawatirkan dapat terjadinya pelecehan seksual. Seperti contoh menyerang ke arah bagian-bagian yang pelecehan seksual, seperti bagian daerah dada, bagian daerah selangkangan, dan sebagainya, hal itu menimbulkan suatu kecemasan atau kekhawatiran akan adanya pelecehan seksual. Kemudian, di sini perempuan dikenal dengan lembah-lembut, terus penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, dan emosional, serta keibuan yang perlu adanya perlindungan. Sehingga di sini, apabila dalam olahraga baku hantam melibatkan perempuan, di sini seperti asas perlunya perlindungan dalam perempuan itu akan hilang. Kemudian, sedangkan pada laki-laki itu kan dikenal dengan kuat, perkasa, dan cenderung melindungi. Maka apabila terkait adanya pertarungan antara laki-laki dan perempuan, dalam olahraga baku hantam ini, maka asas yang dimiliki oleh perlindungan itu hilang, dan asas melindungi yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki itu pun akan hilang. Maka ini sangat-sangat merugikan bagi kaum perempuan. Maka dari itu saya setuju bahwa menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam ini karena berbagai, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan atau yang akan dirasakan oleh perempuan. Faktor kesehatan dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan resiko berat seperti cedera serius. Karena ini bentuknya kan olahraga baku hantam di sini, seperti contohnya pertarungan bebas. Sehingga resiko cedera berat di sini sangat mungkin terjadi bagi perempuan tersebut yang akan menyebabkan, seperti contohnya kehilangan masa depan, menyerang bagian perut, terkena bagian rahim, atau menyerang bagian selangkangan, dan itu akan menyebabkan kerugian besar bagi si perempuan tersebut. dan itu akan menyebabkan kerugian besar bagian besar bagian besar bagian besar bagian besar. dan itu akan menyebabkan kembali 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 kembali. Terima kasih.